Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video saya Di vlog aku hari mulut kali ini Saya akan menampilkan Vlog memberi makan anemon Jadi saya sangat suka Sekali anemon Walaupun anemon ini Terkadang Merepotkan juga ya Karena dia selalu berpindah-pindah Jadi Kita harus menyesuaikan Jadi siapa yang mau mengalah nih Apakah kita waktu Scaping penempatan dari anemon ini Apakah kita yang mengalah Atau anemonya yang mengalah Jadi itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab Tapi kalau bisa sih Anemonya yang ngalah ya Jadi sebenarnya Tidak harus mengalah Kita hanya harus memahami Karakteristik dari Masing-masing anemon Misalnya nih saya punya anemon Karpet ya Anemon karpet kuning Atau hijau ini Dia itu Suka di celah life rock Yang tidak begitu dalam Kemudian Butuh Life rock itu yang Flat gitu Jadi dia bisa mengembangkan Tubuhnya seperti ini Jadi seperti pizza Gitu Jadi dia juga suka Sinar Jadi Bisa kita tempatkan Dia di tempat yang Terekspos Oke jadi saya punya beberapa anemon nih Ini ada anemon karpet Kemudian ini ada Rockflower anemonis Ini termasuk anemon jenis kecil Kemudian ini ada anemon pasir Confused anemonis Kemudian saya punya beberapa ekor Anemon itu Anemon genteng Dan ini juga anemon genteng ya Jadi didominasi oleh anemon genteng Oke dan itu satu adalah Hellfire anemonis Ataupun juga anemon api Oke jadi di video kali ini Saya akan menampilkan video tentang Bagaimana saya memberi makan anemon-anemon saya Jadi ada beberapa anemon Yang tidak pernah Ataupun juga tidak saya beri makan secara langsung ya Saya menggunakan Hikari Coralific Delight Untuk brood feeding Jadi saya sebar saja Ya biasanya itu yang makan-makan itu ya ini Kayak anemon genteng Ini Dia biasanya filter feeding Oke dia akan memakan Hikari Coralific Delight itu ya Yang melayang di air Jadi akan filter feeding Oke tapi saya sebagai tambahan juga Memberi makan berupa fresh food Ya bisa itu udang Ya potongan udang Yang kita makan dong Ataupun juga udang sungai Ya atau kalau saya sih pakai Ikan lele saja ya Karena ikan lele ini Bisa saya pelihara Ya jadi bisa tetap fresh Saya punya akuarium kecil nih Akuarium 30 cm saja Jadi saya gunakan akuarium ini Untuk memelihara Lele yang akan saya Dimakan ya Ke anemon saya Itu ada si sidewiver Jadi saya mau kasih Lele-nya ini Untuk Ini anemon Ini lele-nya sudah saya tangkap Jadi saya menggunakan ini ya Saya menggunakan pincer ini Untuk memberi makan Anemon-anemon saya Saya letakkan dulu di belas Jadi ini ada 3 ekor Anah ikan lele ya Jadi saya akan kasih ke Oke ini Yang pertama akan saya beri makan Itu adalah si anemon carpet ya Satu ekor lele Ukuran kecil Ini juga sangat apa ya Predatory ya Sangat predator sekali Jadi kuda laut saya juga Pernah ditelan sama ikan Sama anemon carpet ini Padahal kuda lautnya sudah Cukup besar Yang jantan Dan saya sangat suka sekali Tapi karena nasibnya kurang baik Dia berenang terlalu dekat Dari anemon carpet ini Dan langsung Terperangkap ya Karena itu tentaklenya itu Walaupun tidak panjang Tapi sangat sticky Sangat lengket sekali Jadi kalau sudah Kena ikan itu Pasti sangat sulit Ikan-ikan itu Bisa Lari ya Lepas dari Cengkraman si Anemon carpet ini Tapi kalau untuk si Ikan clown fish Gak masalah Karena tubuh mereka itu Dilengkapi Apa ya Ada lendir khusus itu Yang sama Seperti Si anemon Jadi mereka bersimbiosis Ya oke Langsung saya beri nih Lelihnya ke anemon Kita lihat seperti apa Saya langsung letakkan nih Ke bagian tengah Oke dia langsung Menutup tuh Walaupun coba diambil oleh Si clown fish Dia langsung menelan Biasanya kalau sudah Dapat makanan Dia langsung shut down gitu ya Langsung menutup Oke jadi Dilipet dua nih Seperti Seperti apa nih Seperti apem ya Apem balik Markaba Dilipet dua Jadi gak bisa diambil tuh Si Lelih tadi oleh Ikan clown fish Yang rupanya pengen makan Ya guys Oke ini lelih kedua Saya akan kasih Si Anemon api Oke ini saya kasih anemon api Saya letakkan saya di tentaklenya gini Oke seperti itu Nanti dia langsung Langsung makan tuh Dia akan langsung menelan Ya langsung menutup tuh Dia langsung telan Ikan lele itu Kedalam Mulutnya ya Dan biasanya Kalau setelah makan ya Anemon-anemon ini Akan sangat Bahagia sekali Sehingga dia bisa expand ya Dia akan mengembangkan dirinya Jadi besar Jadi cantik Ya kalau itu kan Si anemon api Masih kurang mekar tuh Ya ini juga Biasanya kalau sudah mekar tuh Penuh nih Satu live frog Oke seharusnya Saya punya lebih banyak Ikan lele Karena yang makannya Anemonnya ada beberapa ya Tapi ini sisa satu Jadi saya pengen Kasih makan si Ini Coral kesuk Ke Coral Favorit saya juga nih Si kolang kaleng kembang Dia walaupun coral ya Tapi tingkah lakunya Juga mirip anemon nih Jadi bentuknya Seperti itu Bentuknya seperti anemon Punya tentakel Yang mengembang Tapi kelebihannya Dia gak pindah-pindah Warnanya juga cantik ya Dan dia juga suka makan nih Jadi saya kasih ini Saya kasih dia makan Ikan lele Oke Ikan lele Untuk kolang kaleng kembang Ini saya kasih aja di Ini Nanti dia akan menutup tuh Oke Dia langsung Menutup Dan langsung Menelan Si Si lele Tadi ya Biasanya tuh Kalau sudah Makan Dia akan Lebih mekar lagi Ya Seperti ini keadaan Dari si kolam kaleng kembang Setelah 5 menit makan nih Jadi setelah saya kasih ikan lele Masih Belum membuka sih Menurut saya Belum membuka seluruh tentakelnya Nanti kalau misalnya Sudah membuka tuh Jadi lebar Dan cantik sekali Kita lihat tuh Si Anemon api Ya Anemon api juga tadi kan Masuk ya Ketika makan Sekarang dia perlahan Keluar Cantik tuh ya Batangnya tuh Warna hijau Stabilo ya Luresan Cantik banget Oke dan ini Si Anemon Karpet Ya Dia sudah Mulai melebarkan Badannya Seperti piring Jadi seperti itu tuh Kalau misalnya Kita memberikan Makanan Kepada Anemon Anemon ini Jadi Saya biasanya Kasih makan tuh Sehari sekali Atau Dua hari sekali Selain Coralific Delight Saya juga kasih Fresh food Oke Makanan itu Makan itu Berupa Ikan lele Naikan lele Oke Yang bisa makanan Ikan lele juga ini Si anemon pasir Itu juga bisa Oke Tapi kalau misalnya Si ini Anemon genteng Mereka gak mau ya Jadi biasanya Filter feeding aja Atau disuapin Target feeding Kepakai Hikari Coralific Delight Sampai a Sampai jumpa di musik SampaiISH Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati